Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di video perkuliahan pertemuan keempat untuk mata kuliah Aljabar Linear Elementer MMM1202 Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini Saya ingin menjawab satu pertanyaan dari adik-adik ya Jadi ada salah satu mahasiswa yang bertanya kepada saya Kemarin itu sudah saya share kalau ada pembahasan dari grader Nah, setelah dicari di videonya itu tidak ada Nah, bisa di-download di mana itu pertanyaannya Jadi perlu saya tekankan di sini bahwa untuk yang platform Youtube itu kan umum Jadi ya kita harus lebih berhati-hati Oleh karena itu saya prefer untuk share-nya di grup saja Dan kapan di-share-nya sudah saya jawab juga sebenarnya di video yang kemarin Jadi bisa di-check di menit 22 lebih 20 detik Saya mengatakan di situ kemungkinan besar itu minggu depan pertemuan terakhir Jadi kemungkinan besar ya setelah pertemuan terakhir Karena saya ingin check dulu dan Kemungkinan juga tidak semuanya saya share Jadi hanya yang belum sempat terbahas Itu kemungkinan saja ya Jadi bisa dilihat nanti minggu depan Jadi tidak usah khawatir, tidak usah terburu-buru untuk mengerjakan tugasnya Meskipun ya sebenarnya akan lebih baik kalau misalkan bisa dicicil ya Karena deadline-nya kan masih nanti sebelum ujian Jadi ya bisa dicek nanti jadwal UAS-nya kapan Setelah pengumumannya bisa di-share ke semuanya Oke langsung saja ke perkuliahannya Nah minggu lalu kita sudah membahas tentang ruang Euclid Jadi kita sudah membahas dari RN ya Dan minggu ini kita sudah masuk ke transformasi linier Dan kemarin kita sudah bahas ruang 0, ruang baris, dan ruang kolom Jadi saya ingin sedikit mengingatkan apa itu ruang 0, ruang baris, dan ruang kolom Nah ketika kita punya matrix A itu ukurannya M kali N Dan selanjutnya transformasi linier Dengan definisi ini ya A dikalikan dengan X, X yang di RN tentu saja Dan hasilnya di sini kan di RM kan Nah ruang 0 dari A itu adalah Ya semua penyelesaian sistem persamaan linier homogen AX sama dengan 0 Atau dengan lain kernel dari T nya Dan apa itu ruang kolom Jadi ruang kolom dinotasikan dengan RKA Itu adalah simpunan semua kombinasi linier dari kolom-kolom matrix A Jadi supaya lebih jelasnya Supaya lebih terlihat lagi Nah ruang kolom dari A itu isinya himpunan ini Dan tidak hanya kolom kita juga bisa mendefinisikan Kombinasi linier dari semua baris-baris matrix A Dan itu kita sebut dengan ruang baris Nah salah satu hal yang penting dari ruang kolom dan ruang baris Adalah mereka tidak berubah pada saat dilakukan operasi kolom atau operasi baris Jadi ini sangat-sangat-sangat berguna Nah apa maksudnya Nah kita punya sifat ini Misalkan A itu suatu matrix berukuran M kali N atas R Jika kita menggunakan serangkaian operasi baris elemeter Jadi baris ya di sini ya Semuanya harus yang baris Dan matrix A itu menjadi matrix B Kita peroleh ruang baris dari A itu akan sama dengan ruang baris dari B Dan selanjutnya kalau misalkan kita melakukan serangkaian operasi kolom elementer Semuanya kolom yang dilakukan Dan matrix A itu menjadi matrix C Maka diperoleh ruang kolom dari A itu akan sama dengan ruang kolom dari C Nah itu yang dimasuk dengan ketika kita menggunakan operasi baris atau operasi kolom tadi Ruang kolom atau ruang barisnya itu tidak berubah Jadi dari sifat ini berakibat basisnya dari A Ruang baris dari A Akan sama dengan ruang basis dari ruang baris B Dan juga basis dari ruang kolom A akan sama dengan basis dari ruang kolom B Yang artinya apa? Kalau basisnya sama berarti dimensinya juga nanti akan sama Oke kita langsung saja ke contohnya Contohnya adalah tentukan basis dari ruang ini ya Jadi kita punya kombinasi linear dari 3 ini Nah kita bisa bentuk matrix A seperti ini Dan bisa kita lihat baris-baris dari matrix A ini Jadi baris pertama ini sama seperti ini kan Baris kedua ini sama seperti ini Baris ketiga sama seperti ini Jadi bisa kita lihat kombinasi linear dari 3 ini akan sama dengan ruang baris dari matrix A Yang kita punya disini Nah selanjutnya dengan menggunakan operasi baris elementer Kita bisa memperoleh ini semua Jadi apa yang kita lakukan disitu Bisa dilihat ya disini ada 2 ini ada 1 Berarti baris kedua dikurang dengan 2 kali baris pertama Dan juga baris ketiga dikurang baris pertama Jadi kita peroleh ini nanti 0 ini 0 Dan selanjutnya dari sini ke sini Apa yang kita lakukan? Nah kita ingin mengenalkan bagian ini kan Berarti dari sini ke sini Itu baris ketiga dikurang 2 baris pertama Dan selanjutnya kita ingin membuat ini jadi 1 Berarti ya baris kedua dikali 1 per 3 Oke Jadi kita peroleh hasil akhirnya seperti ini 1, 1, negatif 2, 4 Dan selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah kita punya 2 ini ya Dan dari sifat tadi Kita peroleh 2 ini itu akan menjadi basis dari ruang baris Dari A Dan ruang barisnya kan sama dengan U Jadi tidak perlu 3 baris ya tadi ya Jadi kan ini 3 ternyata hanya perlu 2 Oke semoga cukup jelas Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya Hitung basis dan dimensi ruang 0 matriks ini Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan X itu berada di ruang 0 A Berarti artinya apa? X ini adalah solusi sistem persamaan linear homogen AX sama dengan 0 Itu dari definisinya kan Nah X ini berarti bisa didapatkan dari menyelesaikan sistem persamaan Ini N ya Persamaan bukan M Ini persamaan linear homogen AX sama dengan 0 Dengan menggunakan eliminasi gauss Oke kita coba ya Jadi pertama kita punya A Ini akan menjadi apa disini Nah kita ingin mengenolkan ini Mengenolkan ini Berarti Baris kedua ditambahkan baris pertama Dan baris ketiga dikurangi 2 baris pertama Berarti apa yang terjadi? Baris pertama tidak diapa-apakan Berarti sama persis Dan selanjutnya adalah Ini dinolkan Ditambah ini jadi 0 Ditambah ini jadi 1 Ini jadi 2 kan Terus ini Ini 2 Dikurang 2 0 ya Ini negatif 4 ditambah 4 0 1 dikurang 2 negatif 1 Dan ini negatif 2 Selanjutnya kita punya ini Oh jelas sekali Ini kan sama kan Jadi cuma minusnya saja Berarti baris ketiga ditambahkan baris kedua Jadi baris pertama tetap 1 Dan selanjutnya kita punya 0 0 1 2 ini 0 0 0 0 Nah supaya lebih mudah Kita coba nolkan yang atasnya Berarti disini Baris pertama dikurang baris kedua ya Apa yang kita punya? Ini 1 negatif 2 Karena ini 0 0 kan Tidak berpengaruh Ini 0 Berarti ini 1 dikurang 2 Itu negatif 1 Oke ya Yang baris kedua tetap Karena tidak diapa-apakan kan disitu Jadi kita punya baris pertamanya 1 negatif 2 0 negatif 1 Baris keduanya 0 0 1 2 Nah apa yang harus kita lakukan? Dari situ kita punya apa? Kalau misalkan X nya itu sama dengan X1, X2, X3, X4 Kita kan mau mencari tadi AX sama dengan 0 kan? Nah berarti kita peroleh Apa disitu? Dari hasil yang kita peroleh tadi Kita punya Tadi kan 1 negatif 2 0 negatif 1 kan? Berarti kan X1 dikurang 2 X2 Tambah 0 X3 dikurang X4 Ya kan? Ini sama dengan 0 Terus selanjutnya kita punya tadi 0 0 1 2 ya Berarti kita punya 0 X1 Ditambah 0 X2 Ditambah X3 Ditambah 2 X4 Sama dengan 0 Berarti kita peroleh apa disini? Dia akan Ekwivalen dengan Disini kan berarti Kita punya X1 Kita punya apa disitu? X1 Dikurang 2 X2 Dikurang X4 ya Sama dengan 0 Dan X3 Ditambah 2 X4 Sama dengan 0 Nah Kalau misalkan X2 nya Kita misalkan dengan T Atau S dulu ya Supaya urut abjad Ini S Terus selanjutnya X4 nya itu Baru yang sama dengan T Kita gunakan parameter ya Disitu ya Nah Apa yang kita dapat disini Berarti ST kan Berarti X1 nya Ini akan sama dengan 2 S ditambah T ya Dari sini kan Terus selanjutnya disini Kita punya X3 nya akan sama dengan Negatif 2 T Berarti diperoleh X kita tadi akan sama dengan Ya 2 S tambah T Ya kan Itu X1 nya Terus kita punya S Negatif 2 T Terus kita punya T kan Nah ini akan sama dengan S dikali Apa 2 1 0 0 Dan T dikali 1 0 0 Negatif Bentar Di modulnya kurang pas ini Ini T nya berarti 1 0 Negatif 2 1 ya Ya kan 2 1 Itu ya Oke Kita punya Ini Cocok Nah Berarti Apa artinya Nah Ruang 0 nya Berarti Berarti Adalah Misalkan disini X1 ya Ini X2 Berarti Ruang 0 nya Adalah Kita punya Dia akan jadi Span dari Ya X1 dan X2 Ini Oke ya Selesai Tidak rumit Tadi ada sedikit Miss disitu Oke Itu Cara mencari Ruang 0 Nah Selanjutnya Kita punya Proposisi Jadi Jadi ternyata Dimensi dari Image nya Ketika ditambahkan Dengan dimensi Dari kernel nya Itu akan Sama dengan N Jadi Ini penting Kenapa Karena kita bisa Mencari Dimensi dari Kernel nya Itu dengan Cara apa N dikurang Dimensi dari Image Atau Dimensi dari Image nya Sama dengan N dikurang Dimensi dari Kernel nya Oke Lanjut Kita Akan Membahas Tentang Matrix Representasi Transformasi Linear Jadi Di awal Kita sudah Membahas Kalau misalkan Kita punya Matrix A Disini Ukurannya M kali N Nah Transformasi Yang AX Itu Itu kan Akan menjadi Transformasi Linear Nah Sekarang Bagaimana Dengan Kasus Sebaliknya Apakah Setiap Kita Punya Transformasi Linear Kita Bisa Menemukan Matrix A Sehingga Kita Bisa Nyatakan Dalam Bentuk Seperti Tadi A dikali X Oke ya Jadi Matrix Tersebut Disebut Dengan Matrix Representasi Untuk Contohnya Nah Kita Punya B nya Ini 1 0 Dan 0 1 1 E 2 Itu Dari R 2 Nah Mungkinkah Kita Membuat Transformasi Linear Sehingga TE1 nya Sama Dengan Ini Ya kan Dan TE2 nya Sama Dengan Ini Nah Bagaimana Caranya Perhatikan Bahwa TE1 Itu Sama Dengan 5 Negatif 72 Dan Selanjutnya TE2 nya Sama Dengan Negatif 3 8 0 Jadi Apa Yang Kita Punya Disitu Nah Kita Punya Disini Ya Oke Jadi Saya Punya Satu Halaman Ini Untuk Menulis Dan Kalau Misalkan Kita Punya X Ya kan Ini Di R2 Nah Kita Misalkan Dia Bentuknya X1 X2 Ya kan Kita Bisa Nyatakan Dalam X1 Dikali E1 Ditambah X2 Dikali E2 Oke ya Berarti Kita Peroleh T Dari X Ya kan Itu Akan Sama Dengan Apa T Dari Ini Tadi kan X1 E1 Ditambah X2 E2 Berarti Ini Akan Jadi X1 Kali T E1 Ditambah X2 Kali T E2 Berarti Jadi Apa Saya Punya X1 Dikali 5 Negatif 7 2 Ditambah Dengan X2 Dikali Negatif 3 8 0 Berarti Ini Hasilnya Jadi 5 X1 Dikurang 3 X2 Disini Ada Negatif 7 X1 Ditambah 8 X2 Ada 2 X1 Ditambah 0 Berarti Kita Bisa Nyatakan T X Ini Sebagai Apa Nah Kita Punya X1 X2 Bisa Dinyatakan Dalam Ini 5 Negatif 3 Terus Selanjutnya Negatif 7 Disitu 8 Dan Selanjutnya 2 0 Jadi Sehingga TX X A Sama A X Untuk Setiap X Di RN Nah Bagaimana Buktinya Itu Seperti Yang Awal Tadi Jadi Kalau Kalau Misalkan Kita Punya X Di RN Dan X Itu Bentuknya Apa Misalkan X1 E1 X2 E2 Dan Seterusnya Sampai XN EN Nah Dari Situ Kita Peroleh Apa T Dari X Ini Akan Sama Dengan T Dari Ini Semua X1 E1 Ditambah X2 E2 Ditambah Seterusnya Sampai XN EN Nah Ini Karena T Transformasi Linear Akan Menjadi X1 Kali T E1 Ditambah X2 Kali T E2 Dan Seterusnya Sampai XN Kali T E N Nah Ini Jadi Apa Disitu Ya Mudah Kita Punya Disini TE1 Itu Kan Di RM Jadi Ini Satu Kolom TE1 Terus Terus Kita Punya Kolom Kedua Di Isi TE2 Dan Seterusnya Sampai TE N Karena Ukurannya M Kali N Tadi Disini X1 X2 Sampai XN Dan Ini Kita Ambil Sebagai A Jadi Kita Bisa Menemukan Matrix Untuk Merepresentasikan Transformasi Linear Tersebut Dan Tidak Hanya Ada Disini Ada Kalimat Ada Kata-kata Terdapat Dengan Tunggal Bagaimana Cara Menunjukkan Tunggalnya Nah Misalkan Kita Punya Misalkan Kita Punya Disini Oke Misalkan Kita Punya Ada Dua Ini Yang Ini Oh Iya Benar Kita Punya Ada Dua Misal Andaikan Terdapat Dua A1 Dan A2 Senemikian Hingga Nah TX Itu Sama Dengan A1 X Dan TX Juga Sama Dengan A2 X Berarti Kita Peroleh Apa Kita Kita Kan Menunjukkan A1 Sama Dengan A2 Jadi Kita Ambil Dua Kalau Misalkan Memenuhi Itu Kita Tunjukkan Dia Sama Berarti Eksistensinya Itu Pasti Jadi Tunggal Nah Bagaimana Caranya Ya Sudah TX Dikurang TX Itu kan Ini Nol Jelas Nah Ini Sama Dengan A1 X Dikurang A2 X Ya kan Nah Disini Diperoleh Apa A1 Dikurang A2 Dikalikan X Oke Jelas ya Nah Dari situ Karena Bentuk X Tadi kan X1 X2 Sampai XN Berarti Kalau ini Sama Dengan Nol Mau Tidak Mau Ini Harus Nol Jadi Kita Peroleh A1 Sama Dengan A2 Berarti Kita Peroleh Apa Matrix Representasinya Dari Suatu Transformasi Linear Itu Pasti Akan Tunggal Oke Lanjut Misalkan Kita Punya Contoh Ini Tentukan Matrix Standar Transformasi Linear Ini Ini Dari R2 Ke R2 X Dipetakan Ke 3X Berarti Kita Punya Apa T dari E1 Itu kan Jadi Apa Ya 3E1 Berarti Ini Jadi 3 0 Dan Kita Punya T dari E2 Berarti 3E2 Berarti Kita Punya 0 3 Nah Berarti Kita Peroleh A nya Apa Dari Yang kita Bahas Tadi Ini kan TE1 TE2 Ya kan Berarti Ini sama Dengan 3 0 0 3 Jadi Jauh Lebih Mudah Oke Semoga Bisa Dipahami Kita Lanjut Contoh Lagi ya Satu Lagi Nah Tentukan Matrik Standar Transformasi Linear T ini Blah 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 Dengan Definisi TX1 X2 Itu sama Dengan Ini Nah Bagaimana Caranya Ya lagi Jadi T dari E1 Jadi Apa Disini Kita Punya X1 1 X2 0 Berarti Kita Punya 3 5 1 Dan Juga Kita Punya TE2 Berarti X1 0 X2 1 Berarti Disini Kita Punya 1 7 3 Berarti Kita Peroleh Matriks A Itu kan Tadi Bentuknya Apa Bentuknya Adalah Disini Ini TE1 Ada TE2 Ya kan Berarti Ini Jadi 3 5 1 1 7 3 Dan Bisa Kita Cek Kalau Dia Dikalikan X1 X2 Ya kan Kita Bisa Cek Kalau Kita Punya AX Dengan X1 X1 X2 Nanti AX Ini Akan Bentuknya Seperti Ini Oke Semoga Bisa Dipahami Wah Keluar Sendiri Salah Pencet Oke Kita Lanjut Ada Beberapa Jenis Transformasi Linier Jadi Kalau Kita Berbicara Tentang Fungsi Kita Punya Fungsi Surjective Dan Fungsi Injective Jadi Transformasi Kita Bisa Pandang Sebagai Fungsi Kita Punya Transformasi Linier Yang Surjective Dan Injective Nah Apa Yang Disebut Transformasi Surjective Jika Setiap Elemen Di RM Punya Kawan Di RN Jadi Ya Kita Tau ya Kalau Kita Punya Fungsi Dari Sini Kesini Ya kan Ini Misalkan Dipetakan Ke Ini Saja Nah Ini Tidak Surjective Yang Surjective Bagaimana Kalau Kita Punya Seperti Ini Kawannya Itu Semuanya Dia Surjective Dan Selanjutnya Transformasi Linear T Itu Disebut Satu Satu Jika Setiap Elemen Di RM Punya Kawan Kalau Misalkan Dia Punya Kawan Itu Kawannya Tunggal Artinya Apa Kalau Kita Punya TX1 Sama Dengan TX2 Kita Punya X1 Sama Dengan X2 Jadi Kalau Misalkan Kita Punya Satu Elemen Disini Tidak Boleh Kawannya Disini Double Oke Dan Kita Punya Beberapa Sifat Jadi Untuk Buktinya Bisa Dipelajari Sendiri Itu Di Buku Sudah Cukup Banyak Untuk Bukti Dari Sifat 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 Apa Misalkan T Itu Transformasi Linear Dari Rn Ke Rm Dan A Adalah Matrik Standar Transformasi Linear T Nah Kita Punya Yang pertama Adalah T Itu Subjektif Jika Dan Hjika Jadi Perhatikan Disini Jika Dan Hjika Kolom-kolom A Membangun Rn Yang artinya Apa Ruang kolom Dari A Sama Dengan Rn Jadi Untuk Menunjukkan Subjektif Kita Bisa Tunjukkan Kolom-kolom Itu Membangun Rn Dan Selanjutnya T Itu Subjektif Jika Dan Hjika Setiap Elemen Di Rm Dapat Dinyatakan Sebagai Kombinasi Linear Kolom-kolom Di A Oke Ini Sebenarnya Jelas ya Dari Definisinya Dan Ketiga T Merupakan Pemetan Injektif Jika Dan Jika T X Sama Dengan 0 Jadi Ini Kasusnya Mirip Bukan Mirip Sama Seperti Yang Di Ring Oke Kita Punya Lagi T Itu Pemetan Injektif Jika Dan Jika Kolom-kolom Semuanya Bebas Linear Oke Bisa Dicek Sendiri Bisa Belajar Sendiri Untuk Buktinya Tidak Rumit Oke Untuk Soal-soal Latihannya Bisa Dicoba Yang pertama Kita Punya Tiga Matrix Ini Dan Jelas ya Dari Sini Kita Bisa Ini Menjadi Basis Kan Di R3 Bisa Ditunjukkan Tidak Sulit Nah Kita Punya Matrix T Itu Maaf Transformasi Linya T Itu Dari R3 Ke R3 Yang Memenuhi Sifat Ini Jadi Dia Memetakan U Ke 2 Negatif 1 4 V Dipetakan Ke 3 0 1 Dan W Dipetakan Ke Negatif 1 5 1 Nah Pertanyaan Tentukan Rumus Umum Untuk T X1 X2 X3 Jadi Kita Nyatakan Dulu Ini X1 X2 X3 Dalam Kombinasi Linear 3 Vektor Tadi Dan Bisa Kita Cari Rumus Umumnya Jadi Itu Hint Dan Selanjutnya Cari Ini Jadi Kalau Misalkan A sudah Ketemu Selesai Yang B Tinggal Dimasukkan Saja Oke Untuk Nomor 2 Kita Punya Transformasi Linear Dengan A Ini Nah Cari Kernel Jadi Kita Cari Yang Ax Sama Dengan 0 Jadi Kernel Disini Maksudnya Adalah Kita Mencari Seluruh Himpunan Isi Dari Kernel Tidak Hanya Yang Sebagian Karena Kadang Kadang Itu Ada Beberapa Mahasiswa Memahaminya Untuk Mencari Kernel Ya Dicari Yang Dipetakan Ke 0 Kalau Dapat Yang Dipetakan Ke 0 Sudah Itu Di Kernel Padahal Tidak Hanya Itu Kalau Itu Tadi Kan Sama Saja Mencari Subset Dari Kernel Belum Semuanya Jadi Yang Ditanyakan Kalau Tipikal Pertanyaan Seperti Ini Adalah Cari Kernel T Berarti Semuanya Isinya Dari Kernel T Apa Saja Jadi Kita Tunjukkan Bahwa Semua Yang Dipetakan Ke 0 Itu Itu Jadi Tidak Hanya Sebagian Selanjutnya Cari Image Tidak Sulit Bisa Dicoba Untuk Nomor Tiga Cari Rank Rank itu Dimensi Dari Ruang Kolom Dan Nulitas Dari T Oke Nomor Empat Lima Ya Bisa Dicoba Enam Apakah Perlu Sedikit Penjelasan Atau Hin Sepertinya Tidak Kurang Lebih Sama Seperti Yang Sebelumnya Nah Selanjutnya Kita Akan Membahas Satu Soal UAS Yang Berkaitan Dengan Transformasi Linier Jadi Soal Ini Dijikan Pada Tahun Ajaran 2014 2015 Nah Pertanyaannya Diketahui Oh Ini Tidak Ada Ini Seharusnya Pengaitan Dengan Definisi Ini Nah Pertanyaan Pertama Adalah Apakah Dia Transformasi Linier Jadi Kita Tunjukkan Saja Kalau Misalkan Betul Ditunjukkan Kalau Bukan Kita Cari Contoh Penyangkal Tapi Untuk Kasus Ini Bisa Dilihat Ya Ini Ya Langsung Kelihatan Kalau Seharusnya Dia Iya Kenapa Karena Kalau Misalkan Kita Punya Y Ini Dipecah Y1 Tambah Y2 Kan Bisa Langsung Dipisah Ini Juga Kan Kalau Punya X1 Tambah X2 Berarti Kan 3 Nya Kan Bisa Nanti Dipisah Berarti Kemudahan Besar Dia T Nya Transformasi Linier Jadi Arah Nya Itu Dibuktikan Untuk Yang Nomor Dua Cari Matrix Representasi Dari Basis Standar R4 Dan Selanjutnya Juga Representasi Dengan Basis Ini Jadi Kita Tidak Hanya Bisa Mencari Matrix Representasi Itu Atas Basis Standar Juga Bisa Dicari Yang Atas Basis Yang Lain Dan Terakhir Tentukan Kernel Oke Pertama Untuk Menunjukkan Transformasi Linear Apa Yang Harus Dilakukan Ya Ambil Sebarang Alpha Di R Dan UV Di R 4 U V Nah Nanti M Apa Disini Targetnya Yang Ditunjukkan Adalah T Dari U Plus V Jadi Disini Saya Menggunakan Panah Karena Susah Untuk Menuliskan Bolt Kalau Tulisan Tangan Sama Dengan TU Ditambah TV Dan Selanjutnya T Dari Alpha U Akan Sama Dengan AT Ini Targetnya Dua Ini Oke Bagaimana Cara Menunjukkannya Ya Sudah Tinggal Hitung Hitungan Biasa Kita Punya Ini Terus Selanjutnya Dari Definisi Ini Dari Definisi Ini Ini Dari Definisi Pengaitannya Transformasinya Dan Kita Pecahkan Disini U1 Ini Kan Ada Apa Bisa Dipecah Masing-masingnya Jadi Bisa Dipisah Nah Bisa Kita Lihat Dengan Mudahnya Kita Bisa Memecah Itu Jadi Dua Bagian Tidak Sulit Hanya Hitung-hitungan Biasa Dan Selanjutnya Ketika Alpha Dikalikan Kedalam Ternyata Kita Bisa Mengeluarkan Alpha Jadi Terbukti Bahwa T Itu Transformasi Linear Untuk Detailnya Bisa Dipahami Sendiri Ini Sangat Mudah Hanya Perkalian Biasa Untuk Mahasiswa Matematika Seharusnya Tidak Ada Kesulitan Sama Sekali Untuk Penjumlahan Matrix Dan Perkalian Dengan Skalar Oke Lanjut Untuk Yang B B Bagaimana Kita Cari Peta Dari Pertama Kan Atas Basis Standar Ya Berarti Cari Masing-masing Peta Dari Basis Standarnya S1 E2 E34 Sebagaimana Petanya Dan Selanjutnya Itu Direpresentasikan Dengan Basis Yang Kedua Tadi Nah Berarti Dari 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 Kita Peroleh Ini Kita Representasikan Kombinasi Linear Dari Basis Yang Kedua Nah Kita Cari Dia Dapat Koefisien Koefisien Disini Kan Nah Ini Yang E2 Juga Sama Dibuat Kombinasi Linear Dari Basis Yang Keduanya Ini Seharusnya Ada M M3 Dan Seterusnya Sampai E4 Nah Diperoleh Materi Representasinya Ya Dilihat Dari Yang Ini Tadi Kita Peroleh Di Terakhir Tadi Ini Semuanya Jadi Kolom Kolom Sudah Saya Jelaskan Tadi Masing Hasilnya Disini Jadi Kolom Kolom Jadi Kita Peroleh Hasil Akhir Ini Nah Selanjutnya Bagaimana Untuk Mencari Kernel Kita Cari Semuanya Yang Dipetakan Ke Nol Jadi Kita Cari Ini Yang Dipetakan Ke Nol Artinya Apa Disini Kita Punya Y sama Dengan 3X Ini kan Sama Dan U sama Dengan Negatif X Berarti Kita Ganti X Dengan Ya X Tetap Y Diganti 3X Dan U Diganti Negatif X Z Z Bagaimana Z Z Z Z Bisa Gerak Apapun Berarti Kita Peroleh Kernelnya Itu adalah Himpunan Ini Oke Jadi Itu saja Yang bisa saya Sampaikan Untuk Yang Minggu Ini Dan Minggu Depan Kita Akan Berbicara Tentang Yang Berhubungan Dengan Eigen Jadi Kita Masih Punya Satu Minggu Lagi Itu Dua Pertemuan Jangan Lupa Untuk Tetap Aktif Berdiskusi Jadi Saya Lihat Yang Video Kemarin Itu Tidak Seaktif Yang Minggu Lalu Tolong Lebih Aktif Lagi Terutama Dalam Menjawab Pertanyaan Jadi Kan Ketika Menjawab Itu Dari Jawabannya Jangan Dipikirkan Benar Atau Salahnya Dulu Yang Penting Berani Untuk Menjawab Dulu Nanti Kalau Misalkan Kurang Pas Kan Juga Akan Dikoreksi Lagi Jadi Tidak Usah Khawatir Yang Penting Berani Saja Untuk Mengungkapkan Pendapat Oke Sekian Saja Untuk Perkuliahan Hari Ini Jadi Saya Rasa Sudah Cukup Dan Kita Sudah Selesai Sampai Transformasi Linier Sudah Cukup Baik Dan Jangan Lupa Ya Tinggal Besok Sudah Puasa Jaga Kesehatan Jaga Kebersihan Jangan Sampai Karena Keadaannya Seperti Ini Untuk Yang Muslim Yang Tidak Berhalangan Terus Beralasan Untuk Tidak Puasa Jangan Sampai Seperti Itu Kenapa Karena Puasa Itu Banyak Sekali Manfaatnya Dan Kalau Misalkan Dilakukan Dengan Baik Dengan Sesuai Aturannya Puasa Itu Sangat Menyehatkan Itu yang Saya Rasakan Oke Sekian Video Pada Hari Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Minggu Depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh